Terima kasih Anda masih bersama kami, informasi kami lanjutkan. Sudara dua pekan Ramadan, Polres Kuburaya ungkap 118 kasus penyakit masyarakat atau pekat. Kasus ini meliputi premanisme, pesta narkoba, hidupan keras, judi, hingga prostitusi di sejumlah hotel di Kuburaya. Terjaring dalam operasi pekat, sebanyak 118 kasus ditangani Polres Kuburaya dan jajaran. Dari total kasus tersebut didapatkan 140 tersangka dengan masing-masing peran yang berbeda. Untuk kasus judi online, sebanyak 4 tersangka. Narkoba 9 tersangka, prostitusi 50 tersangka, premanisme 13 tersangka, miras 29 tersangka, senjata tajam 22 tersangka, dan petasan sebanyak 23 tersangka. Polres Kuburaya, AKBP Arief Hidayat mengatakan, diamankannya pelaku dan barang bukti ini merupakan hasil operasi pekat yang diselenggarakan dua pekan awal Ramadan. Menyekut sejumlah kasus yang diungkap, terdapat beberapa kasus yang diamankan tindak di proses lebih lanjut, namun kenakan wajib lapor. Seperti kasus prostitusi, di mana beberapa pelaku diamankan dan diserahkan ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya di Mapolres Kuburaya. Narkoba ini sudah kita, dari awal komitmen kita untuk memperlantas narkoba ini, sekaligus melakukan pengegahan, yang mana di salah satu piatang operasi pekat itu, kita dapatkan sebanyak-banyak kasus kemauan. Jadi operasi pekat ini yang menemang sangat berdampak sekali, sampai akhirnya kita juga bisa mengungkap kasus narkoba juga. Kapolres Kuburaya AKBP Ari Hidayat menambahkan, mengingat tingginya jumlah kasus yang diamankan selama operasi pekat, diharapkan masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan, serta dapat melaporkan bentuk tindak kejahatan yang terjadi di sekitar pada polisi terdekat.